Merayakan Hari Kasih Sayang, badan eksekutif mahasiswa WSTJ menggelar kunjungan kasih ke rumah sakit AB Pura. Berikut keliputannya. Hari Valentine merupakan salah satu hari penuh sukacita bagi setiap orang yang ada di dunia ini. Dan khususnya Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang juga selalu dijadikan momen terindah bagi setiap orang yang mempunyai keluarga atau sahabat terdekat juga kepada pacar. Beda halnya, dengan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, mereka berbagi kasih dengan orang yang tidak dikenal bahkan melayani orang sakit di rumah sakit umum daerah AB Pura. Dari kegiatan yang dilakukan ini, Ketua atau Presiden BEM atau badan eksekutif mahasiswa WSTJ ini mengatakan program kunjungan ke rumah sakit AB Pura ini merupakan program terakhir masa kerja mereka di BEM WSTJ. Pada hari Kasih Sayang ini, mahasiswa WSTJ berbagi kasih dengan para pasien RSUD AB Pura dengan memberikan mereka kado dan bunga serta makanan ringan. Saya adalah Presiden mahasiswa, kami dari badan eksekutif mahasiswa, membuat ini bersesai dengan Ketua WSTJ berbagi kasih. Supaya kasih ini bukan hanya kepada saudara atau kepada orang yang dikecilkan saja, tetapi kepada seluruh orang. Sehingga setiap orang merasa bahwa dia adalah penting bagi hidup ini, terutama buat saudara-saudari yang ada di Ketua WSTJ. Tapi berharap ke depan bisa dilanjutkan oleh, bukan hanya oleh BEM WSTJ, tapi oleh seluruh orang yang ada di Ketua WSTJ. Karena kita tanpa kasih tidak bisa hidup, karena manusia adalah makanan sosial yang membutuhkan orang lain. Silvehter Kudiyadi juga mengatakan kegiatan yang dilakukan ini merupakan rasa peduli dan ingin melayani sesama. Dan ia berharap agar pengurus BEM yang baru nantinya akan melanjutkan program ini di tahun yang akan datang. Saya adalah Iyopan Basen Sema Jinta. Kami datang ke sini sekitar 50 orang. Keguatan kami sekitar 50 orang. Ketujuan kami adalah membagikan bunga sebagai bentuk ucapan kasih kami, ucapan kasih kami yang begitu besar di hari kasih sayang ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terutama orang-orang yang sedang sakit, yang berada di rumah sakit saat ini. Jadi kami sendiri, kami sendiri berharap bahwa yang kami lakukan ini bisa bermanfaat buat orang. Dan dua-dua yang kami bawa juga bisa membantu mereka untuk segera pulih. Kegiatan yang dilakukan BEM UFDG ini diikuti oleh sekitar 50 mahasiswa.